Kellen Pengonten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Rerius Channel And welcome back to Nutrition Talks Hari ini aku mau bahas sesuatu yang menarik banget Yaitu hal-hal apa saja terkait gizi yang harus kita perhatikan sebelum nantinya menikah Jadi langsung aja ke videonya Sebelum mengurusin foto priwet, gedung, prasmanan, dan lain-lain Yang perlu kita perhatikan sebelum menuju pelaminan adalah kecukupan gizi Karena nih kalau kita abaikan, urusan ke depannya bakal panjang banget Panjang dimana tuh maksudnya? Jadi menurut data kemenkes tahun 2015, dari 100 orang ibu yang melahirkan 300 orang ibu diantaranya meninggal dunia Nah salah satu faktor penyebabnya adalah kekurangan gizi saat sebelum menikah sampai saat prakonsepsi Jadi gimana? Panjang gak tuh urusannya? Inilah alasan kenapa para calon pengantin itu diwajibkan periksa kesehatan ke puskesmas Sebelum akhirnya menikah Jadi aku mau cerita aja ya, dulu pas aku PKL di puskesmas ke bagian job desk juga nih buat Konsulin calon pengantin Hal-hal yang aku konsulin ke calon pengantin atau bisa disebut catin atau dulu aku nyebutnya capeng Sekarang aku mau nyebutnya catin aja Nah yang aku konsulin itu adalah lingkar lengan atas si wanita calon pengantin Jadi teman-teman, batas nilai normal untuk ukuran lila yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu sebesar 23,5 cm Jadi jika seorang wanita ataupun seorang ibu memiliki lila kurang dari 23,5 cm Maka dianggap status gizinya kurang dan mengalami KEK atau kekurangan energi kronis Serta dianggap belum siap untuk hamil Bayangkan nih kalau hamil dalam kondisi nggak siap Ibaratnya tubuh kita aja belum cukup gizinya Gimana caranya tuh mau menanggung kebutuhan gizi yang lain Kebutuhan gizi cikal bakal anak yang ada di dalam rahim Tuh nanti jadi manusia juga loh By the way, kalian bisa ukur lila kalian sekarang ya bagi yang cewek-cewek Caranya bisa lihat di google Kalau nggak punya pita lila bisa pakai metaran Kalau anak gizi yang udah dapet mata kuliah PSG sih aku yakin udah pada tau ukuran lila nya semua Udah siap hamil apa belum udah tau semuanya Back to topic, selain pengukuran lila Aku juga mengkonsulkan hasil dari pemeriksaan kadar HB Dan ternyata pada saat aku PKL itu hampir 80% pasien calon pengantin itu memiliki kadar HB di bawah normal Mana kadar normalnya untuk wanita adalah 12-16 gram per desilitar Nah kadar HB yang di bawah normal ini menandakan bahwa kita atau ibu capeng tadi mengalami anemia Nah kadar HB di bawah normal ini menandakan bahwa tubuh mengalami anemia Jadi ketika kadar hemoglobin tidak berfungsi dengan baik Tubuh akan mengalami Ini gejala-gejala seperti lemas, letih, les, puluh ngelai Cepat capek, sakit kepala, pusing, kulit terlihat pucat, dada berdebar, serta sesak nafas Jadi kan saat konsul itu aku juga recall asupan makannya dalam sehari Recall 24 jam Supaya tahu asupan makannya kayak gimana Ternyata hasilnya memang rata-rata agak berantakan Ada yang makan sekali sehari doang Ada yang nggak makan nasi Macem-macem dah pokoknya Jadi dari hasil recall itu aku coba sampaikan Pola makan gizi seimbang dari frekuensinya, porsinya Kayak di sebelah ini ya Jadi saat konsul itu aku beri informasi juga Apa pentingnya konsumsi protein hewani, sayuran hijau, dan tablet tambah darah bila diperlukan Dan hal-hal sepelah yang bisa menghambat penyerapan zat besi dari makanan Ya minum teh setelah makan sayur Sayang aja udah makan sayuran hijau tapi malah nggak maksimal tuh penyerapannya Intinya untuk mendukung penyerapan zat besi dari makanan Konsumsilah juga sumber vitamin C Bisa dari buah-buahan seperti jeruk, jambu, dan lain-lain Bisa juga kalau habis makan yang hijau-hijau Minumnya jeruk Sepele banget sebenarnya dan anak gizi pasti udah tahu semuanya Tapi ini memang kejadian di lapangan Banyak masih yang belum tahu tentang informasi ini Masih banyak yang minum teh habis makan sayur Jadi kenapa pojok gizi di puskesmas Diwajibkan untuk memberi counseling kepada calon pengantin terkait dengan KEK dan aneminya Ingatkan data kemenkes yang aku sampaikan di awal video ini Karena dampaknya agak ngerisih kepada calon pengantin yang mengalami KEK ataupun aneminya Hal ini berisiko meningkatkan angka kematian ibu saat melahirkan, kematian janin, kelahiran prematur, BBLR, lahir cacat, hingga kematian bayi Jadi intinya yang namanya gizi itu selalu ada di setiap siklus kehidupan Makanya mahasiswa gizi diajarin gizi daur kehidupan Nah selanjutnya kalau urusan KEK dan aneminya udah beres aku sampaikan Yang selanjutnya adalah mengenai gizi ibu hamil dan juga pentingnya asi nanti kalau udah punya anak Kayak gitu Jadi kesimpulan dari video ini bagi teman-teman yang akan menikah Boleh diperhatikan lagi gizinya, kecukupan gizinya Jangan sampai mengalami anemia maupun KEK Terbanyak makan sayuran hijau, protein hewani, buah Polonya lengkap, karbohidrat, protein lemak, serat Sesuai dengan pedoman gizi seimbang Oke, that's all I can say Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan silahkan share ke teman-teman lain kalau dirasa video ini berfaedah Oh iya, bisa dicek postingan di nutritalks.id Di akun ini banyak info-info menarik seputar gizi dan akan update setiap hari Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya 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 Terima kasih semuanya